Hari ini kita akan membahas Zodiac Gemini, bagaimana kepribadiannya, kondisi Gemini saat ini, asmara, finansial atau study dan pesan semesta untuk keluarga Gemini. Mohon diingat, tidak semua akan resonet. Gemini adalah seorang pengembara, pencari abadi dengan rasa haus yang mendalam akan pengetahuan. Kamu selalu siap siaga dalam mengeksplorasi dan belajar. Kamu tidak suka berpuas diri dengan hidup dan percaya bahwa seseorang harus tetap ingin tahu agar bisa maju. Cinta bagi Gemini adalah selalu berkembang dan beradaptasi dengan berbagai keadaan, mempelajari hal-hal baru tentang satu sama lain, dan mengikuti kecepatan dan minat satu sama lain. Tidak heran jika kamu bermasalah dalam dualitas yang ada pada diri sendiri, karena kamu cepat berubah mengikuti pengetahuan baru yang kamu serap, dan berharap orang yang kamu cintai mengikuti perubahanmu. Pasangan ideal untukmu adalah sosok yang bisa dengan mudah mengatasi dualitas yang ada padamu. Kondisimu saat ini, dari kartu tarot yang jatuh adalah, Five of Swords terbalik, yang artinya, kamu sedang merasa putus asa atau kewalahan. Kartu ini mengingatkan untuk mundur selangkah dan mengevaluasi kembali usahamu terhadap tugas yang sedang kamu hadapi. Beberapa dari warga Gemini saat ini, sedang berada dalam tingkat stres yang tinggi karena dikejar oleh target dan harapan besar yang berada di pundak mereka. Berulang kali kamu mencoba lagi dan lagi, tetapi selalu menabrak tembok yang tinggi. Kamu sedang kewalahan karena sangat ingin cepat selesai dengan hasil yang sempurna. Kartu ini mengingatkanmu untuk memperhatikan dan belajar dari kesalahan orang-orang sebelum kamu, yang juga pernah berada di situasimu saat ini. Kebanyakan orang-orang yang pernah berada di situasi yang sama denganmu saat ini, mengalami kegagalan karena melakukan banyak hal sekaligus, sehingga merasa kelelahan dan kewalahan bukan hanya karena tugas, tetapi juga dengan diri sendiri. Tidak terbiasa memanage waktu dan konsisten sedikit demi sedikit, adalah kesalahan terbesar mereka. Karena itu kartu ini datang untuk memberitahu warga Gemini agar melakukan sedikit tugas, tinggalkan yang masih susah dikerjakan, dan jadwalkan waktu yang konsisten untuk mulai kembali menyelesaikan tugas secara bertahap. Kesabaran dan konsistensi akan membantumu menang, jangan bingung atau kewalahan. Asmara, dari kartu Relationship Oracle, yang jatuh adalah, perbedaan, artinya, kamu berbeda dari orang yang pernah bersamaku. Seseorang yang mengerti dan memahami kondisimu saat ini menumbuhkan perasaan yang dalam. Orang ini sangat berbeda dengan orang-orang yang pernah kamu temui, keunikan yang khas membuatmu sering memikirkan dan memperhatikannya, perbedaan yang ada padanya itulah yang menjadi bahan pikiranmu hampir sepanjang waktu. Terkadang kamu merasa seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, atau merasa pertama kali jatuh cinta, atau merasa akhirnya menemukan orang yang tepat. Seseorang yang mencerahkan dan membuka ruangan baru dalam dirimu. Pesan semesta, dari kartu Pesan Alam Semesta Oracle, yang jatuh adalah, saudara sejiwa, artinya, ada seseorang dalam dirimu yang jauh lebih bijaksana, lebih cerdas, lebih lincah, penuh kekuatan, dan banyak pengetahuan. Kamu harus mengenal seseorang itu, dia sudah lama ada bersamamu. Dia adalah dirimu sendiri dalam versi terbaik, kamu belum mengenalnya karena kamu masih berhenti di dirimu yang sekarang. Kesimpulan Kamu, Gemini yang resonate dengan reading ini, sedang mengalami kelelahan dan kewalahan akibat dari banyaknya beban hidup dan beban pikiran. Sebenarnya beban-beban itu datang untuk memicu kamu, agar meningkatkan level diri dan mengeluarkan versi terbaikmu. Semua ujian yang datang saat ini adalah pengantar yang akan membuka pintu kebaikan untukmu. Cobalah lebih bersabar dan telaten dalam menyelesaikan semua beban dengan mengerjakan satu persatu, hindari menumpuk permasalahan agar kegagalan orang-orang di masa lalu tidak terulang padamu. Jika kamu sedang menyukai seseorang karena perbedaan yang ada padanya, maka jadikan juga dirimu berbeda dengan orang-orang yang pernah gagal.